Analisa sejarah bagaimana Israel dapat memenangkan begitu banyak perang melawan Liga Araf Mengapa Israel Defensive Force IDF dapat memenangkan perang Yang pertama, warga Yahudi Israel masih dengan segar mengingat bagaimana kaumnya mengalami holocaust di zaman Hitler Dan sepanjang sejarah Eropa warga Yahudi sering mengalami diskriminasi, pengusiran dan genosida Hal ini membuat mereka memiliki mental survival yang kuat yang menghasilkan semangat juang yang tinggi Dua, rakyat Israel tahu mereka hidup dikelilingi musuh-musuh yang lebih kuat Kalau bertarung setengah-setengah mereka akan habis Yang ketiga, Israel adalah milting pot dari orang-orang Yahudi, Askenasi, Separardi, Misadi dan lain-lain Sebagai milting pot, mereka tidak terbagi secara tribal seperti layaknya orang Arab Seperti Amerika Serikat yang adalah negara imigran, rakyat Israel lebih modern, egaliter dan tidak bermenter feodal atau tribal Ini berarti mereka bisa naik karirnya di militer maupun aparat keamanan karena kerja keras dan kemampuan Bukan karena darah bangsawan Ini membuat institusi-institusi di Israel lebih efektif daripada di negara Arab Di IDF tidak ada pemisahan antara perwira dan prajurit Yang keempat, Israel menggunakan teknologi dan doktrin perang barat Yang lebih mengandalkan inisiatif di level prajurit khususnya pesawat tempur Jadi mereka tidak harus menunggu keputusan dari atasan atau bergantung pada komando pusat untuk bermanuver Ini yang membuat akses Israel bisa menang dogfight melawan pesawat-pesawat Arab Yang kelima, tentara Israel IDF selalu mengambil inisiatif pertama dalam keputusan memulai perang Perang 6 hari adalah contohnya di mana mereka melumpuhkan dahulu angkatan udara negara-negara Arab sebelum diserang Doktrin militer mereka yang bersifat ofensif itu membuat tentara IDF tidak mengenakan seragam loreng kamuflase seperti tentara negara lain Yang keenam, IDF didukung oleh dinas intelijen yang kuat yaitu Mossad dan Sinbad Sehingga mengoptimalkan setiap operasi militer mereka Lantas, mengapa militer negara-negara Arab kalah? Yang pertama, mereka menyerang negeri yang bukan rumah mereka Kalau mereka kalah pun, kampung halaman mereka akan siap aman untuk menampung mereka Dan perjuangan mereka tidak mengarah kepada upaya untuk survive Yang kedua, banyak dari orang-orang Arab yang memiliki mentalitas tribal, mentalitas kesukuan Ikatan mereka sangat kuat terhadap suku Golongan perwira didominasi oleh kalangan bangsawan dan mereka memiliki jarak yang sangat jauh secara sosial Dengan golongan prajurit Waktu perang teluk tentara-tentara Irak yang ditawan oleh pasukan Amerika Serikat Para perwira Irak menolak ditahan di tenda yang sama dengan prajurit lainnya Waktu ada badai gurun yang menerbangkan tenda-tenda itu Para perwira tidak mau turun tangan memasang tendanya lagi Mereka memerintahkan para prajurit yang memasang tenda itu untuk mereka Ini sekilas memperlihatkan hubungan perwira di militer Arab dan prajuritnya tidaklah solid Di medan pertempuran, para prajurit tidak akan punya motivasi tempur yang tinggi Kalau dipimpin oleh perwira-perwira bermental feudal yang membuat mereka tidak respek Sulit mengharapkan prajurit memiliki inisiatif di kondisi seperti ini Yang ketiga, dalam perang 6 hari dan perang Yom Kippur Militer negara-negara Arab menggunakan alus dita Soviet Pesawat-pesawat tempur Soviet yang digunakan saat itu Sangat bergantung dengan koordinasi dari komando sentral dan tidak punya ruang untuk inisiatif Yang keempat, di perang 6 hari Tentara Mesir baru saja selesai dari perang di Yemen melawan Saudi yang cukup memakan korban Yang kelima, di rezim-rezim diktaktor Arab Banyak diktaktor memang membuat militer mereka tidak sangat kuat Setelah perang Yom Kippur, satu-satunya negara Arab yang berdamai dengan Israel adalah Mesir Mesir berdamai dan mengganti alus ditanya dengan buatan Amerika Serikat Yang membuat Mesir menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar Amerika Serikat setelah Israel Yordania juga begitu dan akhirnya meningkatkan kualitas militer dan intelijennya Sekarang bahkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman dan negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan Israel walaupun tidak di level kedubes Selain Yordania militer di negara-negara Arab lain mungkin tidak bisa dibilang banyak peningkatan Lihat saja bagaimana Saudi dan Uni Emirat Arab terjebak dalam perang berlarut-tarut di Yaman Tidak bisa mengalahkan Al-Hauti yang menduduki ibu kota Kalau mau dilihat di mana militer Israel kewalahan perang Israel Hezbollah pada tahun 2006 Israel sebagai pihak yang menyerang dan Hezbollah melancarkan perang guerrilla Yang walaupun memakan kurban banyak di pihaknya Tapi bisa menahan seri IDF sampai membuat mereka mundur ke Israel Kenapa? Karena perang asimetrik dan motivasi Hezbollah yang mempertahankan kampung halamannya Terima kasih telah menonton!